Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim Dari Salamah Ibn Al-Aqwa' Radhiallahu anhu Anna rajulan akala inda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bishimali Pernah seseorang Makan Di depan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan tangan kirinya Faqal Lalu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda Kul biyaminik Makan dengan tangan kananmu Lihat Seperti yang saya singgung tadi Yang kita bicarakan bukan hanya perkara akidah Sunnah Bukan hanya perkara akidah Keyakinan hati beda Sunnah berkaitan dengan ibadah Berkaitan dengan muamalah Berkaitan dengan Tingkah laku Lihat Ini makan Perkara yang berkaitan dengan apa Tingkah laku Tapi ketika menyelisih sunnah Maka Akan mendapatkan siksanya Segera Lihat Rasul Sallallahu alaihi wasallam bersabda Kul biyaminik Makan dengan tangan kawan Makanlah dengan tangan kananmu Dan Sedikit menyimpang tentang Hukum makan dengan tangan kanan Hukumnya wajib Karena perintah Dan Al aslu fil amri lil wujuh Asal hukum perintah menunjukkan kepada Kewajiban Kala La astatia Aku tidak akan mampu Dia mengatakan seperti ini Karena dia sombong Dia congkak dengan perintah Rasul Sallallahu alaihi wasallam tersebut Maka Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda La astatua'ta Ma mana'ahu illa al-kibru Kamu tidak akan pernah bisa Artinya tidak akan pernah bisa menyuapkan makanan ke dalam mulutmu Tidak ada yang menahan dia Dari makan Tersebut dengan tangan kanan Kecuali karena kesombongan Dan disini terdapat pelajaran menarik Semua yang mencelah sunnah Sebab utamanya adalah apa? Sombong Rasul Sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam hadis diwet muslim Al-kibru batarul haq wa gamtun nas Kesombongan adalah menolak kebenaran Dan Meremehkan manusia Kemudian diceritakan oleh Salama Ibn al-Aqwa Bahwa Ma rafa'aha ila fi Orang tersebut akhirnya tidak bisa makan Siksa yang disegerakan Bagi yang mencelah sunnah Hadis yang lain Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Naha an yushraba min fi yisqa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Melarang untuk minum dari mulut teko Dahulu teko yang dimaksud adalah Kirbah Kirbah adalah tempat air yang terbuat dari kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Melarang meminum itu langsung dari mulut kirbah tadi Mulut teko yang terbuat dari kulit tadi Kenapa? Karena kulit tidak terlihat Tidak memperlihatkan air yang ada di dalamnya Mungkin saja ada binatang Mungkin saja ada ini Dan itu hikmah dari dilarangnya seseorang Minum langsung dari mulut teko Maka Aku diberitahukan Ada orang yang minum juga Setelah dapat larangan Rasul sallallahu alaihi wa sallam Ada orang yang minum juga Setelah dapat larangan Rasul sallallahu alaihi wa sallam Minum dari mulut teko Maka ternyata yang keluar ular Cerita yang lain lagi Di dalam hadith Yang diriwayatkan Berkata Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail At-Taymi Fi syarhihi lisahih muslim Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail At-Taymi Berkata ketika mensyarah Hadith-hadith yang ada dalam kitab sahih muslim Aku membaca di dalam buku-buku Hikayat Cerita Ketika mereka mendengar Sabda Rasul sallallahu alaihi wa sallam Jika salah seorang dari kalian Bangun tidur Maka janganlah dia Memasukkan tangannya Langsung ke dalam bejana Ke dalam ember Sampai dia mencucinya Sesungguhnya dia tidak mengetahui Dimanakah tangan tersebut Tadi malam bermalam Di belakang Di depan Samping kanan Samping kiri Tidak tahu megang apaan Hadith Rasul Sebelum kita memasukkan tangan kita Basulah tangan kita dahulu Kemudian Orang tersebut Yang ahli bid'at ini Dia mengatakan Ana adri aina batat yadi Batat fil firash Aku tahu Dimanakah Tanganku berada Tadi malam Padahal Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan apa Dia tidak mengetahui Dimanakah tangannya berada Tidak mengetahui dia Orang ini malah mengatakan Aku mengetahui Bukankah ini menentang Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Tanganku berada di atas kasur Fa asbaha wa qad adkhala Yadahu fi duburhi Ila zira'i Ternyata di waktu pagi Tangannya Setengah sampai Siku Telah masuk ke dalam Duburnya Kedalam pantatnya Lihat Sunnah Yang dicela Pencelaknya Akan disegerakan Oleh Rasul Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siksanya Qala al-Nawawi Imam al-Nawawi Rahimahullah Mengomentari Ayat Cerita ini Qala al-Hafidhu Abdul Hafidh Isnadu Hadhi Al-Hikayah Kal-Wajdi Aikara'i Al-Ain Li-Anna Ruwataha A'lamu A'imma Cerita tadi Kalau seandainya Ada yang meragukan Imam al-Nawawi Mengatakan Sanat Dari cerita tadi Adalah seperti Mata Yang membelalak Kalau bahasa kita Seperti Matahari Di siang Bolong Karena Para perawinya Seluruhnya Adalah para imam Sahih Riwayatnya Lihat Bagaimana Buruknya Celakanya Pencelak Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wa al-Ali Lihat lagi Sebuah riwayat Yang disebutkan Oleh Imam Az-Zahabi Kala al-Qadhi Abu Tayyib Al-Qadhi Abu Tayyib Rahimahullah Kunna Fi majlisin Bijami'al Mansur Kami Di sebuah Majlis Di Masjid Yang bernama Jami'al Mansur Fajaa Shabun Khurasani Datang seorang Pemuda Berasal dari Khurasan Fasa'ala An-Mas'alatil Musarrat Dia bertanya Tentang Masalah Musarrat Musarrat Adalah masalah Sapi Diikat Puting Susunya Dan tidak Diperah Sehingga Sapi tersebut Puting Susunya Kelihatan Besar Apa hukumnya Dalam Islam Maka Orang Orang tersebut Pemuda ini Meminta Dalil Sampai disebutkan Hadith Abu Hurairah Radiyallahu anhu Yang terdapat Di dalam Masalah ini Fakala Orang ini Syab Khurasani Bermadhab Hanafi Dan Dijawab Dengan Hadith Abu Hurairah Yang Menguatkan Pendapat Madhab Syafi'i Maka Orang ini Mencela Abu Hurairah Radiyallahu anhu Dia mengatakan Abu Hurairah Hadis yang Tidak diterima Mencela Hadith Rasul Mencela Para sahabat Famastatammakalamuhu Hatta Sakatat Alayhi Hayyatun Azimah Belum selesai Dia ngomong Atau Pas habis Selesai Dia ngomong Bahwa Hadith Abu Hurairah Tidak diterima Maka Turun Keluar Dari Atap Masjid tersebut Ular Besar Min Sakfil Jami' Dari Atap Masjid tersebut Orang-orang Semua Terperanjat Bangun Dan Pemuda tadi Lari Wahia Tatba'uhu Itu Ular Mengikuti Dia Kemana Pemuda itu Lari Maka Diucapkan Kepada Pemuda tersebut Wahai Pemuda Bertobat Engkau Bertobat Engkau Maka Maka Ketika Dia Hanya Dengan Mengucapkan Aku Bertobat Maka Ulangan Tersebut Hilang Tidak Terlihat Bekas Waqala Zahabi Imam Zahabi Rahimahullahu Ta'ala Muhammad bin Ahmad bin Uthman Zahabi Rahimahullahu Ulama Islam Abad ke Delapan Hijriah Beliau Mengatakan Isna Duhaa A'immah Sanat Cerita Ini Adalah Para Imam Lihat Pak Disegerakan Orang-orang Yang Mencelak Sunnah Rasul Sallallahu Assalam Ancamannya Disegerakan Alihallah Subhanahu Wa Ta'ala Cerita Yang Lain Ini Cerita Balagana Kala Qutbuddin Al-Yunini Qutbuddin Rahimahullahu Berkata Balagana Anna Rajulan Yud'a Aba Salamah Min Nahiyati Busra Artinya Ada seorang Yang bernama Abu Salam Sering Dipanggil Dengan Abu Salam Dia Dikenal Berasal Dari Basra Kana Fihi Majnun Wastihtar Mujawan Wastihtar Orang ini Sering Menghina Dan Mencelak Meremehkan Sunnah Di hadapan Di hadapan dia Disebutkan Tentang Keutamaan Bersiwak Sungguh Orang tersebut Kemudian Mengatakan Aku tidak akan Bersiwak Kecuali Di Pantatku Menghina Siwak Apa yang terjadi Apa yang terjadi Ternyata benar Dia lakukan itu Dia bersiwak Di pantatnya Kemudian Dia keluarkan Selama 9 bulan Dia sakit Dan dia Mengeluh sakit Pada perutnya Dan pada Pantatnya Ternyata Setelah 9 bulan Jadi dia hamil Laki-laki Padahal Setelah 9 bulan Dia Mengeluarkan Seorang anak Yang Berbentuk Zirzan Lihat Sifat Zirzan Punya Kaki Empat Kepalanya Seperti Kepala Ikan Dan Pantatnya Seperti Pantat Kelinci Ketika Hewan tersebut Keluar Entah itu disebut Anak atau hewan Makhluk tersebut Keluar Dia Meraung Tiga kali Raungan Artinya Anak perempuan Si laki-laki tadi Bangun dan Memukul Makhluk tadi Dan langsung Makhluk tadi Mati Orang tersebut Setelah Melahirkan Dia Masih hidup Selama Dua hari Dan Dia Mati Di hari yang ketiga Mencelak Sunnah Siwa Dan Dia Berkata Selama Tiga hari Tersebut Hewan Tadi Yang telah Membunuhku Dan Memutuskan Usus-usus Di perutku Mencelak Sunnah Tidak Gampang Tidak